Intro Pemerintah Kabupaten Tanggamus menggelar prosesi pelantikan jabatan administrator dan camat Kegiatan ini bertempat di ruang rapat utama Sekretariat Pemkap setempat pada Jumat 4 September 2020 Dalam pelantikan ini dilakukan langsung oleh Bupati Tanggamus Haji Dewi Handayani SEMM Dengan didampingi Sekda Hamid Harian Syah Lubis, Staf Ahli Firman Rani, Asisten Bidang Administrasi Josen Vanessa Asisten Bidang Pemerintahan dan Sekesra Fatur Rahman, Asisten Bidang Ekonomi Sikisno, dan Kepala BKDA Andrajat Pelantikan berdasarkan surat keputusan Bupati Tanggamus nomor 821.2-853-39-2020 Tentang pemberhentian, pemindahan, dan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan administrator dan camat Ada pun yang dilantik yakni Suhairi SPD, camat Bandar Negeri Semuong Kuraisin SE, camat Bulog Erlang Deni Saputra SOSMM, camat Kota Agung Vildaus SPD, camat Kota Agung Barat Yuli Narti SE, camat Kota Agung Timur Agustam SE, camat Talang Padang Dr. Andres Talut, camat Pulau Panggung Royan Syah SEMM, camat Air Naningan Mansurin SOSMIP, camat Kelumbayan Barat Ahmad Yani Halim SOSMM, menjabat Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Syarif Zulkarnain SSTP MSI, menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Wawan Harionto SSTPMH, menjabat sebagai Kepala Bagian Persidangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rins Davila Abdul Qadir SSTP, menjabat sebagai Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Adi Gunawan SEMM, menjabat sebagai Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bambang Meroboh Sampurna SSTP MSI, menjabat sebagai Sekretaris Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Roslan SPDMM, menjabat sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Dan Darsun SEMM, menjabat sebagai Kepala Bidang Kedarutaan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bupati Tanggamus, Haji Dewi Handayani SEMM, dalam sambutannya menyampaikan Dan bagi kami, yang saya selaku DPK, ini adalah kesempatan yang saya berikan berdasarkan selangka yang kajian Yang tentunya saya putuskan, ya, masukkan dari siapapun boleh tetapi tetap pada akhirnya keputusan itu adalah keputusan daripada DPK Itu saya yang tentunya melihat, melakukan jejak, ya, alat, dan sebagainya Sebaik-baiknya, menjaga amanah dengan sebaik-baiknya, karena saya berjuga, apa namanya, tim, apa namanya, seleksi kinerja, itu hanya tertara saja Tetap bagaimanapun juga, ini adalah ketentuan dari yang maha kuasa Dan, tetap evaluasi yang akan kami lakukan untuk melihat sejauh mana kinerja, baik secara personal, maupun kemampuan untuk dapat meminage organisasi yang DPK-nya Ya, kemudian juga bagaimana berikan pelayanan dan juga perhatian kepada masyarakat Jadi, ini adalah satu hal yang pasifatnya dinamis dan untuk kajian pengantaran kami dan juga evakuasi Saya, khususnya selalu ku, DPK Dan, ketatunya, itu hanya cukup berat, ya, karena jalan sampai nanti tidak bisa, apa namanya, menjalankan tugasnya dengan baik Karena, kembali lagi, nanti masalah jemput akan dipermasalahkan Dan, kepada yang lainnya, ini, insya Allah, kita akan menggelar, walaupun ini masih akan dirapatkan lagi dengan jajaran berkubung itu Bahwa, DPK PON ini akan digelar di akhir tahun 2020 Ini menjawab pertanyaan daripada masyarakat, khususnya juga para calon kepala PON yang akan berkontestasi Yang selalu disampaikan kepada saya dan juga jajaran Kapan ini, DPK PON, Kepala Tentang Karmus, ya, karena memang kita mengikuti arahan dari Medagri Di mana, kita tidak boleh memaksamakan atau menggunakan PON sebelum peraksanaan ini ada Begitu tanggal 9 Desember Ya, jadi, saya sampaikan maksudnya, kenapa? Supaya pala calon dan banjir antik ini juga segera mempersiapkan diri, ya Kemudian juga sosialisasi Dan juga menjalin, apa namanya, koordinasi dan komunikasi yang baik dengan jadwal musbikannya juga Ya, karena di tanggal mus ini ada 250, ya, apa namanya, koordinasi yang akan menggelar berkakonnya Jadi, cukup besar juga jumlahnya Ya, beberapa daerah mungkin sama-sama akan menggelar berkakon juga Ataupun kegelar kepala desa Tetapi, kayaknya tanggal mus ini yang cukup besar, ya Sehingga, saya berharap semuanya bisa berjalan dengan baik dan juga panjang Mungkin apabila memang penampilan kita adalah penampilan dimanapun kita diberikan kepercayaan oleh pimpinan Maka kita akan menjalankan dengan sebaik-baiknya, ya Dan sekali lagi, saya tunggu hasil penerjanya, ya Dan juga menangankan, maksud saya, mendukung dan juga mengawal apa yang menjadi kebijakan pimpinan Ya, khususnya dalam hati ini saya, saya berpimpin dan memiliki program yang 55 aksi itu harus dikawal dan juga harus diraksasikan Karena ini semuanya akan bisa terwujud karena kerja kolaboratif daripada kita semuanya Ya, tetap kita menjaga kondusivitas di Kabupaten Angkamus, ya Dan menjalankan program Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih